Sekarang itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan ini menilai bahwa tuntutan jaksa kepada kliennya terlalu mengadang-adang. Otto beralasan tidak ada satupun bukti atau saksi yang menunjukkan bahwa Jessica memasukkan racun cyanida ke kopi yang diminum Mirna salihin. Otto menyoroti pernyataan jaksa yang menyebut racun cyanida yang digunakan Jessica seberat 5 gram tidak mendasar dan mengadang-adang. Otto juga menyoroti penggunaan CCTV untuk membuktikan perbuatan Jessica memasukkan racun cyanida ke dalam kopi. Sebab Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan CCTV tidak bisa digunakan sebagai bukti utama kasus pembunuhan. Namun, jaksa dalam tuntutannya tetap berkeyakinan Jessica adalah pelaku pembunuh Mirna salihin. Keyakinan jaksa berdasarkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Jessica memasukkan sesuatu ke dalam kopi. Meskipun tidak ada saksi yang melihat Jessica menuangkan cyanida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna. Pihak Jessica memiliki waktu satu minggu untuk menyusun nota pembelaan atau Play Doh dalam persedangan lanjutan. Dari mana jaksa mengambil 5 gram itu? Jujuan orang penduduk Indonesia ini menonton persedangan ini. Rekamannya ada. Kalau sampai jaksa mengambil 5 gram berarti dia pegang nomoran itu. Dia simpan lho. Tetapi seandainya begitu anak bukti tidak ada di situ itu yang menunjukkan bahwa Jessica mengambil 5 gram.